Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Yang berisah matinya bunga yang telah ditanam menjadi pertanda jika aja Sudbaraga dan Patbaraga telah tiba Yang diakhiri oleh pamannya sendiri Lambung Bangkura Menjadi inspirasi garapan ragam gerak tari baru Berjudul Kambang Darah oleh tim kreatif UPTD Taman Budaya Kalso Dikisahkan Sukbaraga dan Patmaraga yang berupakan anak kembar dari Empu Mandastana Bermain di sekitar istana putri Saat itu putri melihat mereka menjatuhkan sekapur siri dan sekaki bunga nagasari sebagai tanda mata Lambung Bangkurat yang melihat kejadian itu menyuruh mereka berdua Untuk meninggalkan istana putri sambil memarahi dan melarang kedua anak kembar itu Untuk tidak lagi bermain di istana Lambung Bangkurat menduga putri Jujungbui hendak menikahi salah satu dari mereka Dan tidak terima kalau Sukmaraga atau Patmaraga akan menjadi suami putri Lambung Bangkurat juga tidak ingin tunduk dengan keponakan sendiri Sehingga memutuskan untuk menyingkirkan keduanya Dengan alasan mencari ikan bersama Lambung Bangkurat mengajak kedua keponakannya itu Namun Sukmaraga dan Patmaraga telah menduga niat jahat Sang Paman Meskipun demikian mereka akhirnya memutuskan ikut sambil menyatakan salam berpisah kepada kedua orang tuanya Dengan hati yang iba Sebelum berangkat mereka menanam bunga yang akan menjadi tanda Jika bunga yang ditanam mati maka nasib mereka juga akan sama Akhirnya Sukmaraga dan Patmaraga ikut bersama Lambung Bangkurat untuk mencari ikan Tiba di tengah sungai disitulah Lambung Bangkurat menghabisi kedua nyawa keponakannya Hingga tempat tersebut diberi nama Luhuk Badang Sanak Sedangkan kedua orang tuanya Empu Mandestana dan istrinya Memutuskan untuk menyusul nasib anaknya menggunakan keris parang sari Usai melihat bunga yang ditanam anaknya tiba-tiba mati Cerita rakyat Luhuk Badang Sanak ini merupakan inspirasi bagi tim kreatif UPTD Taman Budaya Provinsi Kalibata Selatan Untuk membuat sebuah garapan tari baru berjudul Tari Kambang Darah Yang sukses memeriakan rakyat temukarya Taman Budaya Region Kalimantan II Berlangsung di Provinsi Kalimantan Barat belum lama tadi Terima kasih telah menonton